Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Toko Beja Sales, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, bertemu lagi bersama saya Sinta Dewi. Bersama saya Decan. Oke, kali ini kita akan menginformasikan atau memberitahu perbedaan dari Samsung Galaxy S21 Plus yang 5G-nya sama apa lagi, Kak Decan? Dan Samsung Galaxy S22 Plus 5G. Nah, pada penasaran kan? Langsung aja, nggak usah lama-lama. Yuk! Oke, yang pertama disini dari desain ya. Dari desain dan bahan. Untuk bahannya S21 Plus itu dia terbuat dari armor aluminium. Dan lembut ya. Terus untuk sampingnya ini agak lengkung. Nah, kayak gini oke. Lengkung ya, lengkung-lengkung. Bagus banget. Jadi nyaman banget buat digenggam, buat gaya-gaya, makin cantik. Lihat aja desainnya udah wah dan keren banget. Dan untuk layar depan dan belakangnya dia sudah memakai Corning Gorilla Glass Victus. Sedangkan untuk Samsung Galaxy S22 Plus 5G ini, untuk bahan belakangnya, ini sama ya, Sob. Untuk bahannya sendiri, terbuat dari armor aluminium. Untuk teksturnya juga lembut ya, Sob ya. Untuk desainnya ini, flat ya, Sob. Dan di samping-sampingnya ini agak mengkotak. Tapi, ini sepertinya lebih meng-oval sih menurut saya. Dan juga ini masih tetap elegan dan nyaman digenggam, Sob. Untuk perlindungan layar depan dan belakangnya juga, ini lebih baik nih, Sob, dari sebelumnya. Yaitu menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus untuk depan dan belakang. Sehingga lebih kuat dibandingkan dengan seri sebelumnya. Oke lanjut ya, untuk Samsung Galaxy S21 Plus ini, sudah memiliki ukuran layar 6,7 inch Dynamic AMOLED 2X. Dan sudah memiliki resolusi Full HD Plus. Jadi untuk kalian yang suka nonton bola, nonton drakor, atau main game, ini lebih lebar layarnya, lebih nyaman juga ya. Sedangkan di Samsung Galaxy S22 Plus 5G ini, untuk layarnya sendiri sudah lebih compact ya, Sob. Dengan ukuran layar 6,6 inch, Full HD Plus, dan juga sudah memiliki panel Dynamic AMOLED 2X yang nyaman banget nih untuk dipandang. Oke lanjut, yang ketiga ada kamera. Untuk Samsung Galaxy S21 Plus 5G ini, dia sudah memiliki resolusi kamera utama 12MP with OIS, dan telephoto 64MP, 3x hybrid zoom, dan 12MP ultra wide. Dan untuk kamera depannya sendiri, disini sudah 10MP. Lanjut, untuk perekaman videonya, kamera depan itu 4K, dan yang kedua di kamera belakangnya itu videonya ada 8K. Lanjut, untuk Samsung Galaxy S22 Plus 5G ini, memiliki resolusi kamera utama, yaitu sebesar 50MP with OIS. Dan untuk kamera yang kedua, itu untuk telephoto sebesar 10MP, 3x optical zoom. Dan kamera yang terakhir, ini untuk kamera ultra wide sebesar 12MP, super steady video. Dan untuk kamera depannya sendiri, ini sudah beresolusi 10MP, dan untuk perekaman videonya, ini sudah support 4K ini Sob. Dan untuk perekaman kamera belakang, Samsung Galaxy S22 Plus 5G ini, sudah support 8K. Untuk Samsung Galaxy S21 Plus 5G ini, dia sudah memiliki RAM 8, dan ada tambahan RAM plus 8GB, dan untuk internalnya juga ada 128GB dan 256GB. Dan untuk prosesornya itu, dia sudah menggunakan Exynos 2100, dan publikasi 5nm. Untuk Samsung S22 Plus 5G ini, dia sudah memiliki RAM 8GB, ditambah RAM plus, tentunya 8GB juga nih Sob. Dengan memori internal 128GB, dan ada juga yang 256GB. Dan untuk prosesornya sendiri, S22 Plus 5G ini, dia sudah menggunakan prosesor terbaru nih Sob, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Dengan pabrikasi tentunya yang sudah lebih kecil, yaitu 4 manometer. Lanjut, nah untuk Samsung Galaxy S21 Plus dan S22 Plus 5G ini, sudah memiliki ketahanan IP68. Di mana Samsung smartphone ini, sudah memiliki ketahanan debu dan tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Dan kedua handphone ini, sama-sama sudah support fitur NFC. Oke, dan yang terakhir, untuk Samsung Galaxy S21 Plus 5G ini, dia sudah memiliki kapasitas baterai 4800 mAh, super fast charging 25W nih. Dan untuk Samsung Galaxy S22 Plus 5G ini, sudah memiliki kapasitas baterai sebesar 4500 mAh, super fast charging 45W. Jadi, walaupun baterai Samsung Galaxy S22 Plus 5G ini lebih kecil, sobat tidak perlu khawatir. Karena sudah memiliki fabrikasi 4 nanometer, yang sudah lebih awet terhadap baterai, dan juga sudah memiliki fast charging 45W. Jadi, pengecasannya sudah lebih cepat nih Sob. Oke, untuk Samsung Galaxy S21 Plus 5G ini dibanderol dengan harga yang 8128 itu di Rp13.999.000. Dan untuk Samsung Galaxy S22 Plus 5G ini, dengan penyimpanan 8x128GB dibanderol dengan harga Rp14.999.000. Untuk varian RAM 8x266GB, ini dibanderol dengan harga Rp15.999.000. Jadi, kalian mau pilih yang mana nih Sob? Samsung S21 Plus atau? S22 Plus 5G. Dan kalian bisa dapatkan Samsung Galaxy ini di Bejesel, Jalan Suha, nomor 214 Majalengka, ataupun... Ke Samsung Excellent Partner Bejesel, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, nomor 226 Majalengka. Dan untuk di luar kota Majalengka, bisa langsung download aplikasi Bejesel atau Marketplace Bejesel. Yang ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Sopi Bejesel. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan... Tunggu video-video selanjutnya bersama saya, Sinta Dewi. Saya, Decan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.